Halo semuanya, hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana membuat karpet menggunakan Lumion. Saya menggunakan Lumion 5, dan pertama sekali, mari kita buka SketchUp dan membuat lantai dan karpet. Saya menunjukkan bahan lantai untuk lantai, dan sekarang saya membuat karpet, mari kita menunjukkan karpet 2 cm, dan menunjukkan karpet, dan menunjukkan warna. Sekarang membuat tabel kecil. Sekarang menunjukkan karpet, dan menunjukkan karpet, dan menunjukkan karpet, dan menunjukkan karpet. Sekarang kita buka Lumion, dan menunjukkan file SketchUp yang saya telah buat sebelumnya, yang ini, karpet 4, oke, menunjukkan karpet. Sekarang kita buka karpet, dan menunjukkan karpet, dan menunjukkan karpet, dan menunjukkan karpet, dan menunjukkan karpet. sejarahannya, kecil. Seperti karpet, akan mem変ulai karpet, dan menunjukkan karpet. Mengingat karpet, dan menunjukkan karpet, dan menunjukkan karpet, dan menunjukkan karpet. ikon di sini, klik, dan menggunakan dapur. Sekarang Anda dapat melihat dengan menggunakan dapur, dapur terlihat lebih biasa dan mari kita mengubah parameter, ada 3 parameter di sini, ukuran, ukuran, dan ukuran. Pertama sekali, mari kita mengubah ukuran ukuran. Saya lebih suka menggunakan ukuran kecil. Oke, dan kemudian mari kita mengubah ukuran ukuran. Jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi. Oke, yang ini baik. Sekarang untuk ukuran ukuran ukuran, tergantung Anda jika Anda ingin menggunakannya atau tidak. Tetapi saya menurut saya hanya memberikan sedikit kecil. Oke. Sekarang karpet Anda sudah siap. Karpet gelap. Oke, sebenarnya di Lumion, kita punya pilihan untuk mengubah tipe terbuka. Dengan mengubah tipe terbuka, Anda sebenarnya juga mengubah warna terbuka. Jadi, mari kita pergi ke ikon ini. Icon ini. Dan kotak ini menunjukkan kecil yang aktif sekarang. Jadi, jika Anda ingin mengubah tipe terbuka. Jangan terbuka, Jangan terbuka. Jadi, jika saya ingin mengubah tipe berwarna terbuka, saya akan mengubah tipe ini, Egypte. Mari kita lihat. Lihat? Anda mendapatkan tipe berwarna terbuka. atau jika Anda ingin karpet hitam seperti yang ini dan jika Anda bisa melihat tekstur ini Anda juga bisa mengubah size tekstur ini dengan mengubah parameter tile size parameter Anda bisa melihat jika kita berubah jadi karpet terlihat lebih realistik seperti yang ini oke berhenti, sekarang kita bisa mengubah karpet kita bisa mengubah karpet terlihat jpeg file oke selesai render sekarang Anda mendapatkan karpet oke itu tutorial saya bagaimana membuat karpet menggunakan lumion saya harap ini akan membantu dan sampai jumpa selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati